Pembina pendidikan Ibu Kauhung dan pimpinan Universitas Ibu Kauhung Jakarta segera diselesaikan. Kedua, ketua alasan Universitas Ibu Kauhung Jakarta dan kantor Universitas Ibu Kauhung Jakarta segera menghadiri konflik internal USO yang akan berdampak diri pada perkembangan kampus dan kenejuan Universitas Ibu Kauhung Jakarta ke depan. Ketiga, badan eksekutif mahasiswa Universitas Ibu Kauhung Jakarta dan seluruh mahasiswa Universitas Ibu Kauhung Jakarta melihat dengan ini bersebaran bahwa Bapak Buk. Agus Nusmi Umar S.H.M.S.I.F. Hadur masih layak untuk menimbulkan Universitas Ibu Kauhung Jakarta ke depan. Empat, badan eksekutif mahasiswa dan seluruh mahasiswa Indonesia dengan apresiasi energi Bapak Buk. Agus Nusmi Umar dalam menimbulkan terakhir ke depan penangnya. Lima, ketua alasan Universitas Ibu Kauhung Jakarta harusnya mendukung upaya dan indikasi baik Bapak Buk. Agus Nusmi Umar dalam menimbulkan Universitas Ibu Kauhung Jakarta. Enak, dengan sebuah prestasi yang diperlukan oleh Bapak Buk. Agus Nusmi Umar di Universitas Ibu Kauhung Jakarta Maka, bagi penyelesaikan badan eksekutif mahasiswa Universitas Ibu Kauhung Jakarta dan seluruh mahasiswa Universitas Ibu Kauhung Jakarta, bagi ikan Bapak Buk. Agus Nusmi Umar untuk kembali menimbulkan Universitas Ibu Kauhung Jakarta. Tujuh, bandar seluruh mahasiswa Universitas Ibu Kauhung Jakarta menutup keras bagi siapapun, baik-baik itu ketua alasan, rektor usia, pimpinan sanggupaksa, segalanya lainnya, yang lebih memimpinkan kepentingan pribakat ekoran ketimbang, menutamakan kepentingan kampus, masa depan mahasiswa Universitas Ibu Kauhung Jakarta. Tujuh, bandar seluruh mahasiswa Universitas Ibu Kauhung Jakarta dan mahasiswa Universitas Ibu Kauhung Jakarta mengajak seluruh. Akan juga Universitas Ibu Kauhung Jakarta untuk lebih lebih bergerak, ahli persaudaraan dan lebih proaktif dalam mengajukan Universitas Ibu Kauhung Jakarta. Tujuh, sembilan, menolak dengan keras PJ, rektor Universitas Ibu Kauhung Jakarta dan akan memasakkan diundangkan dua perintah besar. Sekulit, dia ternyata sehingga, bandar seluruh mahasiswa Universitas Ibu Kauhung Jakarta dan seluruh mahasiswa Universitas Ibu Kauhung Jakarta tidak mengendakan, maka dipastikan kampus akan diperkod. Seperti, dipastikan kampus akan diperkod dan tidak ada apa kita segerikan. Seperti, sampai yasat Universitas Ibu Kauhung Jakarta menerbitkan surat kapitusan atau SK, di mana menitapkan Duk. Hadis Muslim Omar, ISHA at-NADZIh sebagai kerdor Universitas Ibu Kauhung Jakarta dan sesuai rasi, musyawarah musyawarah dalam rambat senatnya senatnya akademik 16 September 2020 kemarin demikian pernyataan sikap ini kami bisa baikan atas perhatian dan pemilihan yang terhadap Universitas Bukalbun kami menghacatkan terima kasih berlayak dan hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh